Halo para pengirsa suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kurikulum, prototipe yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebagai pilihan bagi sekolah-sekolah. Nah, sebelum itu saya mengingatkan supaya Anda semua klik subscribe agar bisa mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Dan bagi siapapun Anda sekiranya ingin berbagi pengetahuan melalui suyanto.id dengan senang hati saya akan menemani supaya kita bisa membuat konten yang mendidik sebagai konten alternatif dari banyak konten yang sekarang ini banyak sekali yang tidak mendidik. Mari kita dunia pendidikan membuat konten yang mendidik bagi generasi kita. Nah, kali ini bersama Prof. Dr. Hamid Hasan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia akan berbicara pada episode kedua mengkaji apa implikasi kurikulum prototipe jika dilaksanakan tahun 2022 nanti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamid Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto. Ya, apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah. Nah, kita kemarin sudah berbicara mengenai rencana penghapusan peminatan jurusan yang sebangsanya itu di SMA dengan kurikulum prototipe. Nah, apa Pak Amin? Implikasi kurikulum prototipe itu secara luas. Mari kita identifikasi supaya pengambil kebijakan bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif atau kurang diperkirakan terjadi pada waktu kebijakan itu ditetapkan. Prof. Hamid, silakan Prof. Hamid. Prof. Yanto, para pendengar suyanto.id yang saya hormati. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kita berbagi pengetahuan dan nanti barangkali di antara teman-teman yang juga dari lapangan bisa juga berbagi pada kita semua di sini. Ya, seperti sudah saya katakan pada waktu pertemuan yang pertama, pertama itu adalah masalah manajemennya. Karena orang memilih mata pelajaran, dia bisa dua mata pelajaran yang sesuai yang dia inginkan dan kemudian yang sesuai dengan unitas yang akan dia masuki. Nah, ini pada dasarnya sebetulnya juga ada pada kurikulum 2013. Tetapi kita mengatakan itu bidang minat, jadi bukan penjurusan. Dan dengan demikian sebetulnya istilah penjurusan itu sudah tidak ada sejak kurikulum 2013. Jadi kalau masih ada istilah, oh ini sekarang tidak ada lagi jurusan IPA dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ketinggalan kereta namanya gitu ya. Sudah tidak melihat perkembangan apa yang terjadi, kalau tiba-tiba mengintrusir suatu istilah yang sudah tidak digunakan lagi gitu. Karena hanya untuk membuat justifikasi baru terhadap struktur kurikulum yang ada. Nah, yang kedua, kalau kita dalam struktur kurikulum itu, persoalan pilihan, ini yang kita harus hati-hati. Jadi, karena seperti yang saya katakan, manajemennya itu tidak hanya di sekolah. Di sekolah itu sudah satu masalah. Apalagi kalau di sekolah itu tidak ada web, tidak ada sistem web. Walaupun komputer, barangkali kalau hanya stand alone, itu juga masalah besar. Tapi kalau dia dalam satu sistem web, itu mungkin itu lebih memudahkan. Sehingga dengan demikian, seperti di perguruan tinggi, orang bisa memilih mata kuliah itu dari manapun seperti itu. Tetapi kalau mempunyai tidak, maka sekolah akan kalah kabut. Barangkali sebagian besar waktu akan habis untuk mengakomodasi kepentingan anak. Kita tahu bahwa ketika kurikulum 2013 diterapkan saja, itu banyak sekolah yang tidak bisa menyalurkan minat anak, sesuai dengan minat anak, karena berbagai masalah di SMA itu sendiri. Ada masalah guru, ada masalah ruangan, dan sebagainya. Ini bukan persoalan sederhana. Sehingga dengan demikian, maka diperlukan adanya adjustment, adanya penyesuaian dari kondisi sekolah. Sehingga akibatnya maka itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, ini kalau kita lihat dalam struktur kurikulum yang ada pada saat sekarang, kelas 10 itu masih ada sebetik SMP, masih ada IPA, masih ada IPS. Kemudian kelas 11, kelas 12 itu baru ada pemilihan mata pelajaran. Persoalannya adalah, ini nantinya apakah hanya didasarkan kepada hasil ulangan. Artinya itu kembali kepada modal yang lama. Kalau dia ulangannya di matematika tinggi, tapi empamanya katakanlah di IPA-nya jelek, maka dia tidak bisa masuk jurusan mengambil mata pelajaran IPA, biologi, dan seterusnya. Apakah ini akan terjadi konsekuensi seperti ini? Sementara kita tahu bahwa bisa saja saya senang matematika, tapi saya tidak senang fisika, tapi saya tidak suka kimia, dan seterusnya seperti begitu. Itu satu persoalan yang bukan main. Di dalam sekolah itu nanti juga bagaimana dengan gurunya cukup, tidak untuk itu, kalau empamanya sekolah itu tiba-tiba biologinya yang banyak berlebihan, dan seterusnya seperti begitu. Itu satu persoalan di level manajemennya itu sendiri. Belum lagi pada level pembelajaran, karena akomodasi kelas dan sebagainya, seperti itu, rombol dan seterusnya. Apakah peraturan rombol juga masih akan berlaku? Kalau peraturan rombol akan berlaku, maka ketika ada dua orang anak yang tidak masuk, karena berlebihan dari jumlah yang ditetapkan dalam rombol, bagaimana kondisi ini diantisipasi? Jadi ini persoalan kelihatannya teknis, tetapi sebetulnya itu sangat-sangat penting bagi anak. Ke atas nanti, ke perguruan tinggi, itu juga masalah besar. Saya tahu sistem Inggris seperti itu. Karena dengan A-level Inggris, wajib belajar di Inggris hanya sampai 10 tahun, setelah itu tidak ada lagi sekolah yang wajib bagi mereka, kecuali kalau mereka mau ke perguruan tinggi. Mereka masuk A-level. Yang masuk A-level itu jumlahnya juga sudah sedikit, tetapi ada kesepakatan dengan perguruan tinggi, sehingga fakultas kedokteran akan mengatakan, baik kalau Anda mau masuk ke fakultas kedokteran, Anda harus mengambil biologi, sekian unit. Anda harus mengambil kimia, sekian unit. Anda tidak perlu mengambil matematika, Anda tidak perlu mengambil fisika. Kalau Anda memilih, boleh. Jadi dua wajib, satu pilihan. Apakah pilihannya ini bahasa juga boleh, seperti begitu. Tapi perguruan tingginya sudah setuju dengan cara begitu, sehingga seleksinya akan terjadi seperti itu. Kalau Anda mau masuk ke fakultas teknik, maka matematika, fisika itu wajib. Harus mengambil sekian banyak. Biologi, tidak. Jadi boleh Anda ambil, boleh juga mengambil sasra dan sebagainya, tapi perguruan tingginya akan menyeleksi berdasarkan itu. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Apakah perguruan tinggi kita juga siap? Sementara kita tahu di perguruan tinggi itu orang mau masuk IPS, mau masuk IPA, dari manapun dia boleh saja masuk. Sekarang kita bisa bayangkan kalau saya mau mengambil biologi dan saya mengambil kimia tadi, karena saya ingin ke fakultas kedokteran. Ketika diuji, tes masuk perguruan tinggi, mungkin saya diberikan dua ini. Bisa. Tapi kalau memahamannya karena saya mau masuk yang lain juga sebagai pilihan, tentu saya akan hancur. Kalau saya tidak diterima, di sini saya tidak punya kesempatan untuk yang lain. Jadi kalau umpamanya saya mengambil biologi dan mengambil kimia, itu adalah persyaratan fakultas kedokteran atau biologi. Kemudian ternyata saya tidak lulus di situ. Karena ranking, kita tahu sistem ranking, karena berdasarkan juga, lantas bagaimana nasib saya? Saya mau masuk ke yang jurusan lain tidak bisa. Karena saya tidak punya dasar untuk itu. Karena tidak punya pilihan yang akan dimasuki sebagai second choice. Iya, betul. Nah, akibatnya kan saya rugi. Dan akan banyak sekali yang rugi seperti itu. Nah, sementara dalam sistem Inggris sudah ada kesepakatan nasional seperti itu, yang seperti kita lakukan di sini. Walaupun tidak sepenuhnya test achievement, karena itu lebih banyak predictive test-nya, validity-nya yang kita utamakan di dalam test untuk keperkuatan tinggi itu, bukan achievement test penuh seperti itu. Tetapi dasar-dasarnya masih dasar achievement test juga seperti itu. Kan masih apa yang dipelajari selama di SMA untuk itu. Nah, jadi ada persoalan yang juga di dalam level sekolah itu sendiri. Dan kita bisa bayangkan kalau pemamanya itu as manual, tetapi juga ada persoalan dengan perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat sistem rekrutmen mahasiswa baru perguruan tinggi tidak mendukung hal yang sedemikian itu. Jadi dengan demikian, maka implementasinya, sebab dari pengalaman kurikun 2013, itu banyak sekali persoalan di dalam hal yang kita namakan, itu akibatnya maka terjadi blok-blok juga seperti begitu. Tidak seperti yang dirancang. Mungkin, Pak Yanta. Pak Amit, dan saya pesimis kalau perguruan tinggi bisa match dengan SMA. Sejak dulu saja ketika kita masih mengenal peminatan jurusan, nggak bisa perguruan tinggi mengakomodasi hasil NEM dari hasil UN itu. Apalagi yang dengan prototipe ini tadi, di mana rencananya bahwa bahkan anak SMA itu boleh nggak mengambil ujian di kelas 15 ya, kelas yang terakhir dari SMA itu. Katanya... Kelas 12. Ya, kelas 12. Maaf, kelas 12. Kalau saya bilang 15, terlalu jauh kelas 12. Itu kan ada persoalan. Ketika mereka akan masuk ke AKBRI, ke kepolisian, dsb. Padahal ujian nasional nggak ada. Itu kan juga hal yang harus diperhitungkan. Karena pendidikan itu kan tidak bisa berdiri sendiri di masing-masing satuan pendidikan. Itu ada implikasinya. Karena harus ada kelanjutannya, dsb. Jadi, apa saran ini terakhir? Pertanyaan terakhir. Apa saran kita? Supaya kalau melaksanakan kurikulum prototipe di tahun 2022 itu, bisa meminimalisir dampak-dampak yang negatif, Pak Amin. Apa, Pak Amin? Ya, jadi apa yang harus dipikirkan ulang tentang masalah pemilihan dari mata pelajaran itu. Kita tidak tahu uji coba yang dilakukan di sekolah penggerak itu. Kan belum sampai ke sana. Jadi, dengan demikian keperguruan tingginya bagaimana mereka? Kita belum tahu. Ini karena itu, maka itu perlu kajian dan perlu persetujuan dengan perguruan tinggi. Barangkali lantas sistem masuk ke perguruan tinggi juga berbeda sama sekali, harus diubah. Tidak seperti sekarang. Tetapi artinya untuk mengakomodasi itu berdasarkan hasil mereka di SMA. Tidak ada lagi ujian yang lain seperti itu. Dan ini memerlukan satu kebijakan yang nasional sifatnya. Kalau tidak, maka anak akan banyak korban seperti begitu. Nah, apa, di SMA sendiri, mau tidak mau kalau pemerintah masih berkeputusan seperti itu, walaupun kita belum tahu, belum ada permainnya, jadi secara resmi itu kita sukar mengatakan itu sudah menjadi satu kebijakan resmi, nah, sekolah harus disiapkan dengan sistem jaringan, sistem web. Kalau tidak itu, maka anak juga yang jadi korban. Nah, ini dengan demikian, maka secara praktis kita bisa melihat bahwa praksisnya nanti itu akan berantakan kalau tidak ada sistem jaringan di setiap sekolah untuk itu. Nah, belum lagi kalau kita melihat sideline dari ini, artinya kalau DAPODIK itu masih ada, DAPODIK juga harus mengakomodasi ini. Soal pengalaman kita pada waktu di SMA memperkenalkan sistem SKS, itu persoalannya dengan DAPODIK itu bukan main. Karena dengan sistem SKS kan orang bisa saja Pak Yanto sudah masuk kepada pokok bahasan F, saya masih masuk ke dalam pokok bahasan B. Sehingga dengan demikian kan kecepatan kita tidak sama, dan akibatnya yang dilaporkan ke DAPODIK kan tidak bisa sama seperti itu. Itu saja sudah menyebabkan repotnya DAPODIK. Nah, ini apalagi seluruh Indonesia sekian banyak orang dengan sekian banyak jumlah siswa, dan kita bisa melihat berapa banyak terjadi match yang bisa dibuat di dalam DAPODIK itu. Nah, kalau itu sistem DAPODIK masih seperti sekarang, maka sekolah-sekolah bisa tidak ada yang menghasilkan ujian, menghasilkan anak yang setiap ujian. Seperti yang kita alami, empat-empatnya di Semarang atau di mana pada waktu itu. Ketika mereka tidak sesuai dengan DAPODIK, kemudian mata pelajaran yang diambilnya dianggap DAPODIK belum selesai, karena tidak sesuai dengan laporan DAPODIK, seperti begitu. Jadi sistem DAPODIK juga harus diinikan. Nah, orang-orang kementerian juga harus paham tentang hal ini. Sebab itu juga nanti dengan sistem struktur yang tadi belum Pak Yanto katakan, itu kan tidak ada lagi sistem semesteran dalam pengertian mata pelajaran itu ditentukan semester ini sekian minggu. Nah, DAPODIK dengan demikian akan repot lagi juga bekerja kalau masih ada DAPODIK. DAPODIK mau tidak mau harus dipikirkan ulang sebagai support sistem dari implementasi yang ada, seperti itu. dan sekolah itu juga harus berpikir. Kalau Pak Yanto ingin mengambil matematika pada semester ini, sebagian di satu sekolah, sebagian lain saya mau mengambil fisika, nah ini bagaimana konsekuensinya dan sebagainya, manajemennya. Ini harus-harus dipikirkan secara cermat, kalau tidak maka itu akan berantakan. Apalagi kalau kita lihat sekolah belum disiapkan sampai hari ini. Yang baru disiapkan itu adalah sekolah penggerak, dan itu tidak bisa transfer begitu saja. Karena sekolah penggerak dilatih secara khusus. Nah, ini sekolah yang lain bagaimana? Seperti itu. Jadi tidak semudah bicara, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan bagus, boleh, tetapi kita melihat bagaimana aplikasinya dan bagaimana konsekuensinya yang terjadi dan bagaimana mengatasi problema-problema. Mau tidak mau artinya di sekolah itu mesti harus ada sistem jaringan yang ini. Nah, kalau kita lihat kenyataan pada saat sekarang, berapa persen di sekolah kita yang punya komputer saja, itu menakutkan. Menakutkan. Oh iya, kan waktu masa pandemi ini, berapa sekolah yang bisa daring? Berapa persen sekolah yang bisa daring? Belum lagi, padahal itu masih stand alone, katakanlah seperti begitu. Apalagi itu dalam satu sistem administrasi yang link tadi, yang web tadi, yang jaringan di dalam sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita memakai sekarang kan sistem jaringannya bukan pada kita, tapi pada eksternal kita. Tapi kalau umpamanya administrasi yang saya masukkan adalah sistem jaringan di dalam sekolah itu sendiri. Baiklah, Pak Amit, sudah banyak kita membahas apa dampak ikutan pemberlakuan kurikulum prototipe di tahun 2022. Ini bukan kita menakut-nakuti dan bukan menghalang-halangi, tapi ini sekedar memberikan seperti inventarisasi persoalan jika dari aspek manajemen kurikulum itu dilaksanakan pada tahun 2022. Terima kasih, Pak Amit, atas kebersamaan dengan suyanto.id. Jadi, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan di minggu depan untuk melanjutkan pincang-pincang berbagai isu-isu penting dalam pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yanto, dan terima kasih para penggemar suyanto.id. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amit.